Hai ayamat jadi ya kenaya foto awal kenaya ini kan sopi itu karena goncangannya gede kekuatan sopinya pojok ya selamat menikmati material-material kayu awalnya lagi saya lagi bersih-bersih terus tiba-tiba ada goncangan yang cukup rusaknya rumah apa sih rusak rumah saya kapur total itu tempohnya selama ini sudah ada bantuan beras dari pemerintah desa berarti langsung dibereskan langsung dibereskan sama warga kaget enggak sih waktu kerja kaget sekali kebetulan lagi kurang sehat jadi langsung hari keluar gitu langsung keluar itu istri lagi masak itu enggak kemburutan langsung pada ramburan keluar ramburan anak-anak keluar enggak ada yang luka Pak enggak ada namanya siapa Pak Saru Setiawan Pak Saru Setiawan Saru Setiawan ya beras tahun Pak 50 tahun saya langsung kontrol setiap dusun yang lebih yang parah enggak pelas sedang lah sedang itu ada empat rumah satu punyanya Pak Saru dua punyanya Ibu Masjidah seterusnya punyanya Pak Caswa sama Ibu Ati dan Isan tapi sama di dusun 1 dusun 1 desa Cipono katanya ada beberapa rumah yang sebenarnya yang gentengnya pada pada jatuh itu banyak banyak hampir lebih dari 10 15 cuman kan itu enggak kategori rusak rusak parah yang 4 ini parah lah kata saya parah makanya pada orang-orang yang terkait di atas mohon bantuannya sama pihak korban entah bantuan apa mungkin tolong bantu berarti pasal kejadian jadi Bapak langsung melaporkan BWBD apa gimana kebetulan saya punya temen di angkatan saya dia temennya saudaranya di BWS di nelfon tolong kasih tau informasi saya kasih tau terus jam antara jam tujuan pihak BWS BWBD di BWBD nanti Pak Kuwas sendiri waktu kejadian lagi di rumah waktu kejadian gempa emang di rumah masih di rumah jam 5.50 menit kejadian masih di rumah sampai gempa susulan pikiran ketiga kali masih di rumah terus saya berangkat ke tiap blok seperti sama Pak Ekban sama Pak Kadusani berapa lama sih itu Pak waktu gempa yang yang pertama itu perkiraan satu menit adalah satu menit yang sisanya yang susulan antara jam 63 menit atau 5 menit masih agak gede cuma sebentar enggak sampai satu menit terus yang ketiganya sedikit cuman ada getar dikit ada lagi yang keempat sebenarnya ada ada keempat agak-agak gede dari yang ketiga tapi tidak menimbulkan enggak mungkin cuman Alhamdulillah untuk korban jiwa enggak ada cuman korban materi baru kali ini berarti Pak ya baru kali ini ada gempa kejadian gempa sampai bisa menghancurkan rumah ada yang usia enggak ada cuman mungkin yang disini nih punyanya Ibu Saharun pas kejadian ketimpa sopinya rumah Acaswa lagi masak dia untung loncat Pak kau sempat loncat enggak Pak kalau di rumah loncat takut masalahnya kan getarannya gede berapa kali loncat kalau loncat sekali langsung keluar takut makanya menginstruksikan ke tetangga juga tolong kalau ada gempa jangan di rumah aku nama lengkap aku nama saya Rudianto Rudianto takut takut